Intro Halo, kembali lagi dengan channel Cerita Serial Kali ini kita akan membahas tentang optik dan alat optik Disini ada soal seperti ini Sebuah lensa konvergen di udara mempunyai jarak fokus 20cm Nah, lensa konvergen itu adalah lensa apa? Lensa cembung Oke ya Nah, lensa cembung itu berarti fokusnya positif Lensanya tersebut dibuat dari gelas yang mempunyai indeks bias 1,6 Jadi kita tulis dulu ya Ada fokusnya di udara itu Kita anggap FUD gitu ya udara ya Itu 20cm Nah, terus ada indeks biasnya N-nya N lensanya itu 1,6 Oke ya Pertanyaan selanjutnya Jika lensa itu kita letakkan dalam suatu zat cair Ternyata jarak fokusnya berubah ya Menjadi 60cm Berarti ini fokus di cairan Kita anggap Fc 60cm Nah, yang ditanya nilai indeks bias zat cair itu gimana? Jadi ditanya N-C Oke Nah, jadi ngerjainnya kita jadi membandingkan ya Dua kondisi ya Yang satu di udara Yang satu di cairan tertentu Nah, jadi rumusnya Kita pakai rumus 1 per F 1 per F udara 1 per F U aja ya Kita bandingkan dengan 1 per F yang di cairan Itu sama dengan N lensa Dibagi N udara Dikurangin 1 1 per R1 Ditambah 1 per R2 Itu rumusnya ya Nah, jadi kalau yang di cairan Sama nih N lensa Tapi pernya N-nya N cairan Dikali 1 per R1 Ditambah 1 per R2 Nah, karena lensanya itu-itu juga Ya, berarti jari-jarinya juga pasti sama ya kan Jadi kita coret aja ini Ya Nah, sehingga kita masukin nih 1 per F udara berarti berapa? 1 per 20 Dibagi dengan 1 per 60 Sama dengan Berapa? N lensanya 1,6 Indeks bias udara itu 1 ya Ingatin ya Kalau nggak dikasih tau dia 1 Per Ini kepanjangan ya Kita buat Per berapa nih? Yang N lensanya 1,6 Per Nc Dikurangin 1 Gitu ya Nah, sepert 20 dibagi sepert 60 Itu sama aja 60 bagi 20 Dibalik ya Jadi sepert 20 Dibagi sepert 60 itu Jadinya dikali 60 per 1 Jadi sama aja nilai 3 Sama dengan 1,6 Dikurangin 1 0,6 Ini 1,6 Per Nc Dikurangin 1 Gitu ya Nah, jadi nilai ini Jadi nilai 1,6 Per Nc Kurangin 1 itu Itu sama aja 0,6 Dibagi 3 Oke Oke Nah Terus 1,6 Per Nc Itu sama dengan 0,6 Dibagi 3 ya Ini berarti 0,6 Per 3 Ini ada Min 1 ya Kita pindahin Tambah 1 Jadi 1,6 Per Nc Ini ngitungnya Bisa beda nggak apa ya 1 itu 3 Per 3 Jadi berapa 3 per 3 3 tambah 0,6 3,6 Per 3 Nah, ini bisa dikecilin nih 3,6 Bagi 3 ya Berapa 1,2 kan Nah, jadinya 1,6 Dibagi dengan 1,2 Ya kan Ini sama aja 16 per 12 Dibagi 4 4 Dibagi 4 Jadi 4 per 3 Atau nama lainnya 1,33 Oke 1,3 Nah, jadi disini Jawabannya yang cocok adalah Yang C 1,3 Oke Semoga membantu ya Dan Kalau masih ada yang ingin tanya Silahkan aja komen di bawah Supaya nggak lupa channel ini Bagi yang belum subscribe Silahkan untuk di subscribe Dan di akhir video juga ada link Untuk mempelajari soal-soal sejenis lainnya Jangan lupa untuk di like Dan di share juga video ini Oke Terima kasih Terima kasih telah menonton!